Ya, sebalik lagi di MoPagi, motivasi bangun pagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas 5 hal gak masuk akal di film Happy Old Year. Kalau kalian belum nonton filmnya, kalian jangan nonton video ini. Kalau kalian gak suka sesuatu yang gak masuk akal di film, diungkapkan. Kalian jangan nonton video ini. Hal gak masuk akal pertama, si Jen lagi berada di perpustakaan yang dilarang foto-foto. Ada signboardnya yang dilarang untuk foto-foto. Dia malah foto-foto. Hal gak masuk akal kedua, pakaian abangnya Jen. Banyak banget sampai penuh satu kamar gak mau lagi. Dan pakaian abang Jennya itu jas-jas gitu guys. Pokoknya baju-baju formal-formal gitu lah. Sementara sehari-harinya abang Jen itu hanya pakai kaos oblong. Hal gak masuk akal ketiga, karena barang-barang di rumah Jen ini banyak dan padat. Ibunya sampai tidur di kursi tiap hari. Hal gak masuk akal kelima, ketika kemas-kemas barang. Mereka banyak menemukan gadget zaman dulu. Yang sudah gak bisa digunakan di zaman sekarang. Kayak video player sama HP-HP jadul. Hal gak masuk akal ke enam bonus, ketika proses membuang barang-barang. Si Jen dan kakaknya itu terlalu menggunakan perasaan mereka. Maka prosesnya jadi lama. Kenapa sih harus pakai perasaan? Hal gak masuk akal ketujuh bonus. Kawannya Jen menawarkan untuk menjual barang-barang bekas tersebut. Supaya jadi uang. Cuman dia nolak. Tapi akhirnya, Jen menjual barangnya juga. Dan kalian tahu, setelah dia menjual barang-barang tersebut, malah gak jadi jual. Plimp lah si Jen. Hal gak masuk akal kedelapan bonus. Kawannya Jen, si Pink, tersinggung karena si D pemberian Pink mau dibuang sama si Jen. Akhirnya, si D tersebut diambil lagi sama si Pink. Hal gak masuk akal ke sembilan bonus. Si Pink temannya Jen ini cewek atau cowok ya? Kalau dia cewek kok rambutnya botak ya? Hal gak masuk akal ke sepuluh bonus. Akhirnya si Jen mengembalikan barang-barang bekas semua itu ke teman-temannya. Termasuk mantannya. Hal gak masuk akal ke sebelas bonus. Ketika mengirimkan barang ke mantannya, si Jen pergi ke ekspedisi. Dan bapak-bapak ekspedisi tersebut bilang, alamat mantannya ini ada di sebelah kantornya dia loh. Kantor ekspedisi. Bahkan si Jen disarankan untuk mengantarkan barang tersebut sendiri aja gitu. Hal gak masuk akal ke dua belas bonus. Si Jen ini kenapa cari masalah sih? Bagus-bagus barang tersebut udah dibuang aja gitu kan? Eh malah kembalikan barang tersebut. Geram aku. Hal gak masuk akal ke tiga belas bonus. Si Jen ini kenapa sering pake baju warna putih? Pokoknya kalau gak kaos ke meja warna putih. Terus bawahannya warna hitam, celana pendek atau celana panjang. Hal gak masuk akal ke empat belas bonus. Si Jen mengantar barang ke rumah mantannya. Dan buat sop jagung. Makan barang sama mantannya. Dan pacar mantannya. Gila, gila, gila. Hal gak masuk akal ke lima belas bonus. Jen ditelepon sama kawannya yang mau nikah. Dia minta tolong sama Jen. Carikan foto 10 tahun yang lalu. Dan Jen mengiakan. Wih, gila, gila. Jen mencari file foto tersebut di antara tumpukan-tumpukan CD foto. Wah, gila. Eh, Jen. Kok ini tak ada keju? Cari keju. Hal gak masuk akal ke enam belas bonus. Mantannya Jen ajak makan bareng. Dan mantannya itu ajak pacarnya loh. Dan ketika ketemu, Jen malah dikasih barang-barang dari mantannya. Orang mau buang barang gitu kan. Ini malah dikasih barang lagi. Aduh. Hal gak masuk akal ke tujuh belas bonus. Gara-gara itu mantan Jen sama si Jen ini dekat lagi. Tapi pacarnya mantan Jen ini kok gak cemburu ya? Aku aja cemburu liatnya. Aduh, pacar aku dekat sama mantannya. Wih, cemburu, cu. Hal gak masuk akal ke delapan belas bonus. Abangnya Jen ini profesinya apa ya? Kenapa gak terlalu dijelaskan di film ini? Hal gak masuk akal ke sembilan belas bonus. Bapaknya Jen itu siapa ya? Kenapa gak dimunculkan? Hal gak masuk akal ke dua puluh bonus. Nasib temen Jen yang meminta sabuknya itu dikembalikan itu gimana ya? Apakah Jen ketemu sama sabuknya? Atau gak? Kenapa gak dijelaskan? Oke mungkin sekian dulu ya. Lima hal gak masuk akal bonus 15. Kalau kalian punya hal gak terjelaskan dan gak masuk akal lainnya, komen di bawah. Terima kasih sudah nonton. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Mau bagi motivasi bangun pagi.